Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik ini ada informasi berkembangnya terkait bebasnya Imam Besar Habib Rijik Sihab. Nah ini saya coba kutip dari media online-nya democracy.id dengan judul Masuk akal, sah ganda duga pemerintah membebaskan Habib Rijik Sihab karena dua alasan ini. Petua Lembaga Kajian Publik Sabang Merokeh Circle atau SMC, sah ganda naenggolan, mengomentari kebijakan pemerintah menetapkan status Habib Rijik Sihab bebas bersarat setelah ditahan sejak Desember 2020. Dia menduga, ada dua hal yang membuat pemerintah mengambil kebijakan tersebut. Pertama, penyelenggaraan KTTG 20 yang akan digelar di Indonesia yang akan dihadiri para pemimpin dunia. Menurutnya, pemerintah tentu tidak mau ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia di tengah penyelenggaraan KTTG 20. Kedua, diduga karena ada tekanan dari Amerika Serikat. Sah ganda lantas memaparkan alasan untuk memperkuat argumentasinya dengan menyebut Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya telah mengeluarkan rilis tentang HAM. Dia menyatakan perendangannya pada diskusi webinar bertajuk Pembebasan HRS dan Masa Depang Kadilang Indonesia yang diselenggerakan Narasi Institut di Jakarta Jumat 22 Juli 2022. Webinar kali ini juga menghadirkan pembicara guru besar IPB Prof. Dr. Diding S. Daman Huri, pengamat ekonomi M. Fadil Hasan, Fahri Hamsa, serta pengacara HRS Asis Yanwar. Saya menduga HRS dikeluarkan guna merespon rilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atas persoalan HAM ujarnya. Sah ganda lantas meminta agar Presiden Jokowi melakukan rekonsiliasi nasional dalam rangka bahu-membahu membangun Indonesia di tengah situasi krisis saat ini. Demikian saudaraku beritanya. Nah, disini saya sedikit angkat bicara ya. Ya, yang pertama-tama adalah kita bersyukur, senang, bahagia, bersuka cita atas bebasnya Imam Besar Habib Rizik Sihab. Dengan demikian, beliau bisa dengan segera konsolidasi untuk terus melanjutkan siar agama. Ya, khususnya dalam hal ini terkait masalah revolusi akhlak. Nah, itu yang pertama, kawan. Dan kita doakan, Imam Besar Habib Rizik Sihab senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan. Diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejekinya yang banyak termasuk keluarganya. Nah, kalau kita lihat berita-berita sebelumnya, bahwa ya, Imam Besar Habib Rizik Sihab dibebaskan karena ada keringanan. Nah, biasanya adanya potongan tahanan atau mungkin apakah remisi, kata apakah istilahnya atau pengurangan masa tahanan. Ini yang sering kita tahu bahwa adanya kelakuan berkelakuan baik ya, seorang tahanan selama menjalankan masa-masa penahanannya. Berarti dalam hal ini, kalau saya berpikir, berarti Imam Besar Habib Rizik Sihab sudah menunjukkan hal-hal yang baik. Tentunya. Yang kedua, ini juga ya, adanya lubi-lubi ya. Lubi-lubi re-advokat atau tim hukum, tim ahli hukumnya Imam Besar Habib Rizik Sihab yang di selama ini yang kita tahu adalah Ustadz Asisianwar. Dan yang ketiga adalah tentunya ini tidak bisa lupas juga yaitu doa. doa seluruh umat. Ya, khususnya umat yang simpatik dan mencintai Imam Besar Habib Rizik Sihab. Ini kawan, kalau pemberkembang ada pendapat dari pasah dari pasah ganda nenggolan terkait dua alasan itu, ya, tidak tidak masalah juga. Bisa juga ya, bisa juga tidak. Yang jelas itu adalah pendapat beliau ya, pasah dana nenggolan. Mungkin dilihat dari sisi yang lain, ya, dilihat dari sisi yang lain. Kalau kita-kita ini yang secara umum melihatnya di satu sisi yang saya sampaikan tadi, yaitu Imam Besar Habib Rizik Sihab dikurangi masa tahanannya yang seharusnya empat tahun kan, kalau nggak salah itu ya. Kemudian lobby, dilobby, dilobby, dilobby bisa. Dan di sini ada yang ditekankan oleh Habib Rizik Sihab bahwa beliau bebas bersarat tapi masih menjalani penahanan kota sampai waktu yang sudah ditentukan. Artinya beliau tidak bisa bebas ke sana kemari untuk cerama. masih dibatasi. Kalau nggak salah masih ada wajib laporan bagaimana itu ya. Nah, terus beliau juga menekankan bahwa bebasnya Imam Besar Habib Rizik Sihab ini tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada hubungannya lebih-lebih dari partai politik manapun. Tidak ada. Dan itu sudah ditekankan oleh Imam Besar Habib Rizik Sihab. Sekali lagi jikapun ini berkembang ada pemikiran lain dari sisi yang lain seperti pasan dan naenggolan bisa juga ya bisa juga tidak ya. Jadi penting sekarang Imam Besar Habib Rizik Sihab sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercintanya beliau keluarga besarnya dan sudah bisa bersama-sama kembali dengan umat yang selama ini terus berjuang bersama Imam Besar Habib Rizik Sihab. Sisa satu ulama kita ini kita doakan juga ya Habib Bahar bin Smith semoga beliau juga bisa segera dibebaskan agar bisa kembali siar menyiarkan agama secara luas. Secara luas. Jadi kawan ya kita cermati saja yang jelas memang pelaksanaan KTTG20 tahun ini akan dilaksanakan di Bali dan kita bangsa Indonesia adalah sebagai tuan rumah. Kita juga berharap dan doakan agar pelaksanaan KTTG20 di Bali nantinya juga berjalan lancar dan aman. Ini saja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Hvalaikum warahmatullahi Terima kasih.